Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa SMPP Pertemu lagi dengan saya Jor Jambah Dalam acara M2 Talk Kali ini kita Akan berbincang dengan Tokoh Nasional Mantan Menteri Kelawatan dan Perikanan Di Ea Presiden Masjid Dan Ibu Melawan Yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmi Dhamuri MS Alhamdulillah Beliau berkenan Menerima tim MCTV Di kediaman beliau Di daya kelahirannya Kota Cirebon Oke tentu akan Banyak Hal positif yang Akan kita gali dari Profesor Rodmin Yang akan menjadi Inspirasi bagi kita Tentu Di antaranya adalah perjalanan beliau Hingga mencapai Posisi saat ini Dan juga dukungan dari keluarga Selain itu juga tentang istiar beliau Ingin membangun tanah kelahirannya Kota Cirebon Selain itu juga tentang kehidupan berbangsa Dan bernegara kita saat ini Dan itu juga kita lupa kehidupan Matematis Di antara akhir Oke Profesor bisa Diceritakan sedikit Bukan baik Perjalanan Profesor hingga saat ini Kemudian Posisi apa saja yang sekat ini Dikuti Karena imponnya kan Banyak sekali nih Jabatan yang disandang Dan masih ada lagi Tawaran-tawaran Untuk menjabat posisi-posisi lainnya Silakan Profesor Terima kasih Bang Zul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senang diundang oleh MCTV Bisa berbagi pengalaman hidup Bisa berbagi Kiat-kiat untuk membangun diri Dan membangun masyarakat Dan berselatu rohin Betul saya terlahir dan besar Dari keluarga nelayan tradisional Dulu sebelum pemekaran Namanya Desa Gebangili Tapi sejak tahun 2000 berapa Saya lupa Itu namanya Gebang Mekar Jadi ayah saya Kodarullah Pada huri almarhum Nelayan Buka huruf Jadi beliau Melaut Pertama jadi ABK Lama-lama Punya kapal ikan sendiri Sedangkan ibu saya Alhamdulillah Ibu Dasmira Kelas 1 SD Tapi beliau Terkenal menjadi pedagang ikan Yang cukup tangguh Dan produk pengolahan ikannya Bermacam-macam Ada ikan Apa namanya Asin Jambal Baceman Baceman itu fermentasi Dan seterusnya Nah saya SD di Gebang Kemudian SMP saya di Babakan Di Ibu Kota Kesamatan Sekitar 7 kilo dari kampung nelayan saya Kalau rumah saya kan di pinggir laut Lalu SMA 2 nya di Cirebon Di kota Jadi saya lahir di kabupaten Cirebon Nah lalu Alhamdulillah Diterima IPB tanpa tes Tahun 76 Nah saya lulus Kodalullah Kodalullah Terbaik terus Mulai dari SD juara 1 SMP di Babakan juara 1 SMA 2 Cirebon Jual 1 Dan IPB juara 1 Nah itulah barangkali ya Semua karena Tuhan Karena Allah ya Lalu saya Juga produktif menulis Sejak mahasiswa Dalaman 3 saya menulis di Kompas Segala macam Kemarin pun tulisan saya di Kompas Keluar di Alaman Okini Dengan judul Transformasi Struktural Ekonomi Menuju Indonesia Mas 2045 Prof Ini kan perbandingannya Orang tua prof Dengan prof ini Ya kalau ada di sisi akademi Ini profesor yang paling tinggi nih Orang tuanya SD Itu bagaimana cara Waktu beliau mendidik prof Atau mungkin Prof punya motivasi tersendiri Yang bisa dijadikan Masukkan bagi anak muda sekarang Supaya bisa Mencapai posisi yang Bisa dikatakan Tinggi lah Wah ini pertanyaan yang menarik Menjadi ibroh Dan pelajaran Buat generasi muda Jadi Jujur Dari kelas 1 Sampai kelas 3 SD Saya malas sekali tuh Karena Orang kasnya Dulu waktu jaman tahun 60an gitu kan Saya SD kan lulus 70 ya Berarti 64% SD kelas 1 tuh Itu Mohon maaf Nelayan tuh Subur makmur tuh Karena Kapalikan atau perahu Di desa kami itu Itu hanya mungkin 400 Sekarang mau dundang buat 1500 Artinya alat tangkapnya Bisa Bagus ya Jumur daikannya banyak Yang mengambil sedikit Jadi kita anak-anak kecil Anak muda tuh Enak jadi nelayan Langsung dapat duit gitu Jadi males-males Soalnya Zulu tuh Tetapi Alhamdulillah Semua kakak Allah ya Sejak kelas 3 Saya terinspirasi Untuk Membaca Segala macam gitu Dan Kemudian Kakak saya Kak Suwana Saya anak 2 ya Menikah dengan Kak Jiyamsuri Yang dia lulusan Pondok Pesanteng Babakan Suwaringin Itu Yang Memulai Datangnya Hidayah dari Allah tuh Jadi ayah dan ibu saya Dan kami-kami Anaknya yang dulu Yang gak sholat ya Semua dari Allah Tapi wasilahnya Jalannya melalui Kang Samsuri Setelah kami sholat Segala macam Lalu semangat Menjadi terbaik Di setiap langkah kehidupan Membunca Di pikiran Dan nanti saya Mohon maaf Itu faktor kehidupan Sejak kelas 3 SD Sampai 6 SD Itu Itu saya juara satu terus Kelas SMP Nah Makin kita dekat ke Allah Tahajud saya Hampir tidak pernah Dilupakan setiap Setiap malam Makin Akhlak dan ekstos kerja Saya makin membunca Itu aja Sehingga saya Punya prinsip Kita harus menjadi Yang terbaik aja Untuk Begitu Dan sekarang Rencana Akan Maju Sebagai caleng Ya insya Allah Kita mudah Pisa kesenayan Apa Visi dan misi Yang Dibawa oleh Prof Untuk Dengan pencarikan ini Terutama Tentunya Daerah kelahirannya Apa Sebelum visi misi Motivasi dulu ya Motivasi ya Rakyat Cerbon Dan Indra Mayu Kan clear Apa sih Nawaitu Yang penyiatan Jadi pertama ya Alhamdulillah Karena kalau untuk kehidupan pribadi Dan keluarga saya sih Ya sudah Sudah Jauh dari Cukuplah Saya sebagai konsultan Penasehat 10 gubernur Penasehat Menteri Kelautan Kenapa capek-capek gitu Nah motivasi saya Karena Saya dengan Apa namanya Kemampuan ya Pengetahuan Dan mohon maaf Kecerdasan yang diberikan Allah Pada saya Saya tahu persis Yakin Bahwa Cirbon Indra Mayu Dan juga Indonesia Padahal punya potensi Modal pembangunan Yang besar sekali Boleh dibilang Satu yang Salah satu Yang terbesar Di dunia Nah tapi Kenyataannya kan Walaupun kita Sudah Mengalami perbaikan Dari Merdeka Sampai sekarang Tapi saya Sangat sedih Sangat prihatin Dengan poto Jumbangun Yang luar biasa Indonesia Misalnya masih Tergolong Negara berpendapatan Menengah Dengan Penghasilannya Yang 4.580 dolar Per orang Pertahun Padahal Negara Dikatakan Makmur Itu Kalau pendapatan Rakyat itu Minimal 13.850 Ini baru 4.500 Jadi masih Jauh panggang Dari api Nah Kalau kita Kercutuan lagi Di Cerbon Indra Mayu Mohon maaf Ini fakta Datanya ada Di BPS Cerbon Indra Mayu Itu Kinerja Kabupaten Cerbon Kota Cerbon Pada umumnya Jauh lebih buruk Daripada Tingkat nasional Baik dari segi Indeks pembangunan manusia Pendapatan per kapita Dan Lebih sedih lagi Fakta ini Itu Indra Mayu Misalnya Dalam hal Kemiskinan Terimiskin ketiga Atau kedua Nomor satunya Itu Tasik Malaya Kalau tidak salah Jadi saya Mohon maaf Bersalah Kalau Punya kemampuan Dan takdir Allah Saya juga Toko nasional Karena saya Pernah Tadi Pernah di kabinet Jadi menteri Selama 4 setengah tahun Jaman Gus Dur Dan Bumega Nah saya merasa Berdosa Kalau Tidak Tidak Beriktiar Untuk Memperbaiki Keadaan Di Cerbon Indra Mayu Pada khususnya Dan Indonesia Pada umumnya Dan Bisa memperbaiki Itu Kalau kita punya Power Punya otoritas Sekarang Alhamdulillah Tulisan saya Di Jakarta Post Di Kompas Di televisi Saya selalu Diminang Sebagian Sumber Saya itu 12 Bagi ketua Dan pakar Hampir Organisasi Di Indonesia Masyarakat Nusantara Saya tuduhan Pakar Aspek Sindu Asesuasi Pemerintah Kabupaten Kota Yang punya Pesisir Dan laut Saya jadi Ketua Dan pakar Di Kadin 12 Di tingkat Dunia Itu Menjukan Orang melihat Potensi Atau Kapasitas Berpikir Dan semangat Untuk Membangun Bangsa ini Dan Sebagai penasehat Hanya penasehat Tapi yang Melaksanakan Kan Si eksekutif Itu sendiri Baik Saya Sepuluh Gubernur Saya jadi penasehat 15 bubati Wali kota Cuman Sebagai penasehat Tapi untuk Mengeksekusikan Pola pikir Atau konsep Saya menjadi Ini Lalu Mungkin Hanya 10 Atau 20 Perses Jadi Nama Itu Saya Begitu Terus Seperti Kata Prof Tadi Ya Kondisi Kita Pendapatkan Seperti Ini Kondisi Tanda Seperti Pas Kita Akui Prioritas Umat Islam Bagaimana Prof Memandang Umat Islam Di MSN Supaya Bisa Ikut Memajukan Bangsa Sudah Mengangkat Bangsa Apa Kira-kira Subang Saran Atau Marahan Dari Prof Nah Sebelum Saya Menjawab Bagaimana Kita Umat Islam Harusnya Berkontribusi Terhadap Kemajuan Kesejahteraan Dan Kedaulatan Bangsa Kita Saya Ingin Menuntaskan Dulu Lalu Kalau Motivasinya Udah Jelas Apa Visi Dan Misi Saya Untuk Membangun Wilayah Cerbon Dan Inderamayu Pada Khususnya Dan Indonesia Pada Umumnya Jadi Visi Saya Pertama Ya Secara Singkat Sesuai Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Itu Alen Yang Pak Bahwa Kita Ingin NKL Ini Yang Merdeka 17 Agustus 1945 Ingin Menjadi Sebuah Negara Yang Maju Adil Makmur Dan Berdaulat Serminanya Dalam Empat Pertama Adalah Negara Dan Pemerintah Ini Harusnya Bisa Melindungi Segenap Tanah Air Jadi Berbicaraan Negara Pemerintah Bukan Hanya Nasional Tapi Provinsi Kabupaten Bahkan Sampai Dekat Desa Yang Kedua Adalah Memajukan Kesejahteraan Umum Jadi Itu Saya Ingin Misi Saya Untuk Berikhtiar Dan Berdoa Mendukungan Masyarakat Cibron Indramayu Untuk Diberi amanah Sebagai Anggota DVRI 2024-2029 Misi Keduanya Adalah Bagaimana Supaya Indramayu Dan Cirebon Ini Kabupaten Cirebon Kota Cirebon Hidup Lebih Sejahtera Jangan Tadi Termisin Ketiga Di level Jawa Barat Aja Kemudian Cerdas Karena Tujuan Ketiga Dari NKRI Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jadi Melindungi Segedap tanah air Kemudian Memajukan Kesejahteraan umum Menjadi Rakyat Tidak boleh Ada yang miskin Yang 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 Anggur Lagi Yang Ketiga Adalah Cerdas Jadi Pendidikannya Kesehatannya Kemampuan Penitianya Harus Stop Dan Terakhir Adalah Kalau Kita Tadi Tiga Hal Tadi Sudah Terpenuhi Kan Kita Kuat Dalam Negeri Berdikdaya Nah Kita Juga Turut Menjaga Perdamaian Dunia Kadilan Dunia Dan Dalam Konteks Sekinian Kita Pun Menjaga Supaya Dunia Itu Tidak Rusak Lingkungan Hidupnya Nah Kalau Berbicara Umat Islam Harusnya Umat Islam Menjadi Kontributor Utama Bagi Kebajikan Kemajuan Kesejahteraan Dan Kedaulatan Indonesia Kenapa Karena 87% Rakyat Indonesia Itu Muslim Iya Kan Dan Kita Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Di Dunia Itu Iya Kan Iya Kan Dan Mohon maaf Silahkan Bapak Ibu Saudara Saudaraku Baca Al-Quran Dan Hadis Apa Namanya Petunjuk Dari Allah Ini Kan Yang Menciptakan Manusia Dan Alam Semesta Kan Allah Dan Allah Yang Memberikan Guidance Of Living Petunjuk Hidupan Supaya Manusia Itu Hidup Sakses Bahagia Bukan Hanya Untuk Pribadi Juga Untuk Masyarakat Dan Bukan Hanya Bahagia Dan Sakses Di Dunia Saja Bang Zul Tapi Juga Di Akhirat Sebagaimana Firman Allah Adubillahi Minasyatun Razim Wasari Uylam Magfirotim Mirobikum Wajanatin Arduasam Wati Walard Uidad Lil Mutak Dikata Allah Dalam Surat Al-Imran 133 Tadi Bahwa Orang-orang Beriman Hai Manusia Berseregal Mencari Ampunan Dari Allah Dan Mencari Surga Yang Luasnya Lebih Luas Dari Langit Dan Bumi Uid Dat Lil Mutak In Yang Ditujukan Hayat Kepada Orang-orang Yang Takwa Nah Berarti Itu Kan Kita Dapat Jaminan Surga Kalau Kita Beriman Dan Bertakwa Kemudian Di Dunianya Kalau Orang Beriman Dan Pasti Sakses Itu Janji Allah Bukan Saya Mangga Bang Zul Dan Seluruh Pemirsa MCTV Membaca Surat Atalak Atalak Surat Al-Quran Yang 65 Di Ayat Kedua Sampai Ayat 5 Kata Allah Barang Siapa Manusia Beriman Dan Berita Pada Allah Maka Allah Akan Memberikan Mahraj Jalan Keluar Kalau Kita Ada Selita Di Ayat Ketiganya Jadi Barang Siapa Manusia Beriman Dan Berita Pada Allah Allah Akan Memberikan Rizki Yang Acak Pali Datangnya Tidak Disangat Sangat Cuma Harus Ingat Rizki Itu Bukan Harta Melimpa Bukan Jawaban Tapi Ketenangan Jiwa Kemudian Kehidupan Dasar Kita Terpenuhi Mulai Dari Pangan Sandang Perumahan Kesehatan Menyekolahkan Anak Pendidikan Transportasi Sederhana Itu Kalau orang yang beriman Dan bertakwa Sekali lagi Menurut Allah Dipastikan Minimal Enam Kebutuhan Dasarnya Itu Bisa Dipenuhi Sekali lagi Pangan Yang bergizis Sandang Punya rumah Keempat Itu Kesehatan Kelima Itu Pendidikan Keenam Itu Transportasi Karena Kita manusia Modern Tidak Mungkin Sejahtera Kalau kita Tidak Mungkin Transportasi Sekali lagi Itu Janji Allah Dan Fakta Empirisnya Itu Sangat Jelas Orang Yang beneran Bertakwa Sejak Dalam Nabi Muhammad Sampai Insya Allah Hari Kiamat Minimal Six Basic Nidja Terpenuhi Kalau saya Boleh Dan Di ayat Berikutnya 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 Barang Siapa Yang bertawakal Beriman Dan bertawak Pada Allah Allah Kan Mendika Hasbu Hasbu Itu Kecukupan Kan Banyak Orang Kaya Raya Tapi Artinya Gunda Gula Kurang Punya Mobil Satu Ingin Sepuluh Punya Rumah Dua Ingin 60 Dan Seterusnya Itu Kalau Saya Lihat Teman Teman Yang Begitu Itu Gunda Terus Karena Nggak Pernah Puas Nggak Pernah Cukup Menderita Walaupun Secara Fisik Kelihatnya Digaya Kalau Mau TV Kan Di Glowing Dulu Wah Seolah Seolah Ini Di Hitam Hitamin Dulu Itu Penipuan Aja Nah Jadi Sekali Lagi Allah Menjanjikan Bagi Orang Yang Beriman Bertakwa Itu Adalah Kecukupan Iyakan Cukup Selalu Bersyukur Nah Karena Cukup Kalaupun Dia Berkelebihan Pasti Hati Tujuan Berbagi Itu Akan Menolong Orang Maka Itu Karena Ini Perdomaan Hidup Yang Dibuat Oleh Tuhan Kita Nggak Boleh Muslim Muslim Menumpuk Harta Tapi Harus Dikeluarkan Zakat Impat Sodako Wakah Bukan Untuk Sifatnya Konsumtif Membangun Pendidikan Membangun Rumah Sakit Membangun Penelitian Mengembangkan Ekonomi Untuk Menciptakan Menterja Dan Dan Ayat Keempatnya Kalau boleh Saya teruskan Jadi Barang Siapa Orang Beriman Bertakwa Pada Allah Allah Akan Memberikan Kemudahan Ya kan Ayat Kelimanya Jadi Jadi Kata Allah Barang Siapa Manusia Yang Beriman Dan Bertakwa Pada Allah Allah Akan Mengampuni Dosa Dosa Kecil Kalau Dosa Besar Lalu Lalu Akan Melipat Gandah Pahalanya Pertanyaan Kalau Kita Punya Kesusahan Kedua Tadi Adalah Rizki Yang Datanya Tidak Sangka Sekali Lagi Rizki Itu Bukan Soal Harta Melimba Tapi Ketenangan Jiwa Kecukupan Hidup Ketiga Adalah Kecukupan Cukup Seseorang Yang Punya Akhlak Dan Perilaku Atau Pola Fikir Ia Kan Apa Yang Diberikan Allah Setelah Dia Berusaha Dan Berdoa Dengan Teras Itu Kita Syukuri Berikutnya Adalah Kemudahan Kelima Adalah Diampuni Kalau Kita Punya Kesalahan Kesalahan Kecil Dan Amal Soleh Kita Di Apalagi Yang Dicari Oleh Seorang Insan Di Bumi Dan Terakhir Zul Itu Kan Janji Allah Untuk Manusia Muslim Yang Beriman Dan Bertakwa Secara Individual Baik Di Surga Nanti Maupun Di Dunia Allah Juga Berjanji Kalau Manusia Di Suatu Negeri Atau Negara Atau Wilayah Entah Itu Kabupaten Serbor Kabupaten Indramayub Provinsi Jawa Barat Provinsi Sumampanta Barat Negara Indonesia Kata Allah Itu Lihat Di Surat Al-A'raf Iya Kan Surat Ketujuh Dari Al-Quran Ayat 96 Pasti Jul lebih tahu Dari saya lah Kan Orang Sumater Barat Katanya Lebih Religious Kata Allah Begini Walaukana Ahlal Kurau Aman Wata Kau La Fartahna Alaihim Barukati Minas Samai Wal Ayah Kata Allah Jika Penduduk Suatu Negeri Negeri Itu Bisa Sumater Barat Bisa Maluku Bisa Selatan Bisa Jawa Barat Bisa Cirebon Ramai Bisa Indonesia Penduduknya Beriman Dan Beritahu Pada Allah Maka Allah Akan Memberikan Barokah Yang Datangnya Minas Samai Wal Yang Datangnya Dari Langit Dan Bumi Barokah Itu Apa Zul Pemimpin Yang Janji Janji Kampanye Pencitraan Gitu Kan Misalnya Zulim Yang Menjadi Pemimpin Yang Benar Benar Aman Jujur Visioner Cerdas Punya Kemampuan Punya Capability Dan Bisa Menyampaikan Sehingga Rakyat Mampu Bangkit Semangatnya Untuk Tidak Menjadi Tangan Di Bawah Menjadi Tangan Di Atas Rakyat Berkat Apa Rakyat Memilih Anggota DPR Memilih Calon Kepala Daerah Memilih Presiden Karena Uang Tidak Harus Memilih Berdasarkan Si Calon Memilih Tadi Entah DPR DPRD Kepala Daerah Yang punya Kemampuan Dan Punya Akhlak Yang Baik Dan Punya Iman Dan Takwa Yang Baik Saya ingin Mengurutkan Dakhir Projek Dikatakan Tadi Signifikanlah Pengembangannya Antara Bagi Masyarakat Solusinya Seperti Apa Saya Terpikir Seperti Ini Mungkin Ini Terlalu Luas Bikin Provinsi Sendiri Atau Bagaimana Yang Pertama Kalau Suatu Wilayah Mau Maju Makmur Dan Sejahtera Dan Damai Lalu Lingkuan Hidupnya Asri Dan Berkelanjutan Ada Empat Pertama Adalah Daerah Itu Harus Punya Konsep Bagaimana Membangun Daerah Baik Di Bidang Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Dibidang Seterusnya Yang Kedua Adalah Apa Namanya Setiap Anggota Masyarakat Disitu Iakan Ingin Mengeluarkan Kemampuan Terbaiknya Yang Ketiga Adalah Supaya Antar Rakyat Itu Saling Bekerjasama Saling Hidup Bergotong Royong Damai Harmonis Nah Yang Keempat Ini Untuk Bisa Melakukan Tiga Hal Tadi Zul Punya Konsep Membangun Yang Benar Rakyat Yang Punya Etos Kerja Atau Akhlak Menyumbangkan Mau Terbaiknya Dan Yang Ketiga Mau Bekerja Sama Perlu Leader Perlu Pemimpin Yang Tadi Smart Cerdas Berkompeten Dan Juga Punya Keikhlasan Dan Punya Akhlak Untuk Membangun Daerah Ini Empat Hal Kita Hadirkan Di Kaupaten Cerbon Kota Cerbon Apa Namanya Dan Kaupaten Indramayu Jikalau Nanti Saya Terpilih Jadi Anggota DPR RI Baik Prof Karena Menyiap Waktu Saya Rasa Sudah Cukup Mungkin Nanti Setelah Ini Kita Sampung Lagi Kita Buka Kampung Kompas Ini Berseri Dengan Profesor Karena Banyak Sekali Ide Ide Yang Kita Dari Yang Namanya Profesor Ya Pasti Banyak Pemikiran Yang Luar Biasa Terutama Tadi Pengenai Pemaparan Tajam Yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi Masukkan Pertama Kompas Indonesia Amin Bisa Berkontribusi Untuk Baksa Ini Pernyata Kompas Dan Mudah-mudahan Prof Bisa Terpilih Dan Melanjut Kesenayang Amin Menjadi Angkota EPR Periode 2004 Sampai 2029 Terima kasih Waktunya Sukses Kami yang terima kasih Dan Tadi Jangan Sekali Aja Kita Reguler Nanti Nanti Kita Nanti Nanti Episode Selanjutnya Kita Bahas Hal Hal Lain Terutama Hal Dunia Profesor Mengenai Perikanan Dan Kelautan Bisa Dikatakan Negara Kita Tampil Seperti Tidak Bukan Tiga Perempat Tidak Itu Lautan Terjali Ini Dimaksimalkan Pemikiran Dari Profesor Terutama Ini Terima kasih Banyak Sama-sama Demikian Profesor Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih